Halo Tadars, Mirsasya Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa Nimex pada awal jam perlangganan sesi Amerika Serikat hari Senin tidak bergerak jauh dari harga awal di sekitar 72,99 USD per barrel. Harga minyak mentah WT sempat naik 0,5% menembus 73 USD di dekat 73,30 USD pada pertengahan jam perlangganan sesi Asia hari Senin. Sebelum akhirnya turun kembali ke 72,99 USD pada jam perlangganan sesi Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak mentah WT disebabkan tercapainya kesepakatan awal mengenai perpanjangan batas hutang Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Jubir House Republican Kevin McCarty pada hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan batas hutang Amerika Serikat. Meskipun masih harus melewati kongres, pemerintah Amerika Serikat yakin mereka akan bisa mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan ini akan menginjinkan pemerintah untuk melanjutkan meminjam uang meskipun mereka tidak menaikkan batas hutang namun menunda seluruhnya sampai tahun 2025. Pasar saham menyebut baik berita ini dengan WT berjangka mengalami kenaikan meskipun perdagangan terbatas di tengah liburan yang disebutkan di atas. Support terdekat menunggu di $72 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke $70.45 USD dan kemudian $69.08 USD. Resisten terdekat menunggu di $73.61 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke $74.71 USD dan kemudian $75.74 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.